Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas polimer part yang ketiga Yaitu tentang penggolongan dan sifat polimer Simak terus video ini sampai akhir Yang pertama kita membahas penggolongan polimer Jadi polimer ini bisa digolongkan berdasarkan beberapa aspek Yang pertama berdasarkan asalnya, kemudian berdasarkan jenis monomernya, kemudian berdasarkan bentuk rantainya, kemudian berdasarkan ketahanan terhadap panas dan kekenyalan, dan yang terakhir berdasarkan penggunaannya Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi tiga yaitu polimer alam, polimer semisintetis, dan polimer sintetis Sedangkan berdasarkan jenis monomernya, polimer dibagi menjadi dua Yaitu homopolimer dan kopolimer Berdasarkan bentuk rantainya, polimer dibagi menjadi tiga Yaitu polimer linier, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang atau crosslink Kemudian berdasarkan ketahanan terhadap panas dan kekenyalannya, polimer dibedakan menjadi tiga, yaitu termoplastik, termosetting, dan elastomer Dan yang terakhir, berdasarkan penggunaannya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu sebagai serat dan sebagai plastik Sebenarnya, penggolongan polimer bisa ditambah satu lagi aspek, yaitu berdasarkan reaksi pembentukannya Ya, tapi kan kita sudah belajar ya, di part sebelumnya ada dua macam reaksi pembentukan polimer atau reaksi polimerisasi Yaitu polimerisasi adisi dan kondensasi Polimer pun juga bisa digolongkan menjadi polimer adisi dan polimer kondensasi Polimer adisi kalau misalkan di dalam reaksi pembentukannya itu melibatkan pemecahan ikatan rangkap Dan kalau misalkan polimer kondensasi itu pada saat pembentukan atau reaksi polimerisasinya itu melepaskan molekul kecil seperti H2O, NH3, atau HCl Oke, kita bahas satu persatu mulai dari penggolongan polimer berdasarkan asalnya Berdasarkan asalnya, polimer dapat dibedakan menjadi tiga ya, tadi sudah diterangkan Yaitu polimer alam, polimer semisintetis, dan polimer sintetis Apa bedanya? Gini, polimer alam adalah polimer yang tersedia secara alami di alam dan berasal dari makhluk hidup Jadi contohnya dari tumbuhan, hewan, atau bahkan di manusia sendiri itu juga terdapat senyawa polimer Nah, contoh dari polimer alam itu ini Yang pertama polimernya ini amilum Amilum itu juga merupakan suatu polimer yang tersusun atas monomer glukosa Yang mengalami reaksi polimerisasi secara kondensasi Sumbernya dari biji-bijian dan akar umbi Yang kedua selulosa Selulosa ini juga merupakan polimer yang tersusun atas unit monomer, yaitu glukosa juga Yang berpolimerisasi secara kondensasi Sumbernya dari sayuran, kayu, dan kapas Polimer yang ketiga adalah protein Ini tersusun atas unit atau monomer asam amino Yang mengalami reaksi polimerisasi secara kondensasi Sumbernya dari susu, daging, telur, wol, dan sutra Kemudian asam nukleat Ini unit penyusunnya atau monomernya adalah nukleutida Polimerisasinya secara kondensasi Sumbernya adalah dari molekul DNA dan RNA Dan yang terakhir, contoh polimer yang terakhir adalah karet alam Ini asalnya dari pohon karet ya Monomernya adalah isoprena Yang mengalami reaksi polimerisasi secara adisi Sumbernya dari getah pohon karet Kemudian kita ke polimer yang kedua, yaitu semisintetis Polimer semisintetis itu Polimernya diperoleh dari modifikasi polimer alam Jadi polimer alam dimodifikasi lebih lanjut Dilakukan atau direaksikan dengan bahan kimia tertentu Membentuk suatu polimer yang memiliki sifat yang diinginkan Contohnya selulosa nitrat atau nama lainnya seluloid dan gun cutten Yang terakhir, polimer sintetis ini Polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintesis atau dibuat Jadi dibuat oleh manusia Dibuat dalam reaktor di industri kimia Contohnya seperti ini Nah ini adalah contoh beberapa polimer sintetis Yang pertama polietena atau polietilena Ini monomernya etena Yang mengalami polimerisasi secara adisi Ya karena etena kan ikatan rangkap ya Terdapat pada plastik, ember, drum, dan jas hujan Kemudian polimer yang kedua polipropena Atau polipropilena Monomernya propena Ya berarti ada ikatan rangkap juga ya Kan alkena Jadi polimerisasinya secara adisi Terdapat pada tali, karung, dan botol plastik Kemudian polivinil klorida atau PVC Ini monomernya vinil klorida Ini sempat kita buat reaksi polimerisasinya ya Waktu dilatihan di part yang pertama Yaitu reaksi polimerisasinya secara adisi Terdapat pada pipa paralon Pelapis lantai dan piringan hitam Kemudian polimer berikutnya dakron Ini monomernya ada dua Methil tereftalat dan etilen glikol Polimerisasinya secara kondensasi Terdapat pada pita perekam magnetik dan milar Lalu contoh berikutnya nilon Ini monomernya asam adipat dan heksa etilen di amina Ini juga kita sudah pernah buat reaksi polimerisasinya Waktu di part yang pertama Yaitu secara kondensasi terdapat pada tekstil Oke Berikutnya pengolongan polimer berdasarkan jenis monomernya Ada dua yaitu homopolimer dan kopolimer Bedanya seperti ini Kalau homopolimer itu Polimernya tersusun atas monomir-monomir yang sama Atau sejenis Contohnya PVC, karet alam, polistirena, amilum, selulosa, dan teflon Jadi kurang lebih susunan struktur dari homopolimer itu seperti ini Kotak ini merupakan sebuah monomir Jadi monomir punya tangan kiri sama tangan kanan gitu ya Kan bergandengan Kalian ingat ya Waktu di reaksi polimerisasi Baik secara adisi maupun kondensasi itu kan Bereaksi membentuk ikatan yang membuka Dan bergandengan satu sama lain Ini adalah susunan struktur dari homopolimer Nah kalau kopolimer itu Polimer yang tersusun atas monomir-monomir yang berlainan jenis Contohnya dakron, milon, tetoron, protein, asam nukleat, polietilen, tereftalat, atau PET, dan baklit Ya mungkin kalian masih ingat ya Waktu di reaksi polimerisasi Ada yang jumlah monomirnya lebih dari satu jenis Waktu itu saya kasih untuk SBR Stirena sama buta diena Nah ini kopolimer Karena monomirnya berlainan jenis Ada lebih dari satu jenis monomir Yaitu stirena dan buta diena Ya jadi SBR itu Juga merupakan salah satu contoh dari kopolimer Oke Nah terus kopolimer ini juga bisa dibedakan lagi Menjadi beberapa jenis Ya Jadi seperti ini Nah ini adalah jenis dari kopolimer ya Ada empat Yang pertama kopolimer bergantian Yaitu kopolimer yang terbentuk dari monomir yang berbeda Dan susunannya bergantian secara teratur Jadi strukturnya seperti ini Nah Jadi disini monomir yang kotak warna biru Dan lingkaran yang warna merah ini merupakan monomir yang berbeda Misalkan kotak yang warna biru ini monomir A Lingkaran yang warna merah ini monomir B Berarti ya A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, dan seterusnya Ini mirip seperti strukturnya SBR Stirena buta diena yang kita buat waktu di part pertama Itu kan molekul stirena Terus buta diena Stirena buta diena Stirena buta diena Gitu terus Saling bergantian Makanya disebut kopolimer bergantian Nah kemudian kopolimer blok Ini kopolimer yang tersusun atas beberapa blok monomer secara teratur Jadi strukturnya seperti ini Nah misalkan kotak biru ini A Lingkaran merah ini B ya Berarti A, A, B, B, A, A, B, B Jadi bukan bergantian Jadi 2 molekul A terus 2 molekul B 2 molekul A, 2 molekul B Gak harus 2, bisa juga 3 A, A, B, B, B A, 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 B, B, B Tapi tetap secara teratur Kalau 3A ya 3B Terus 3A lagi 3B lagi Demikian seterusnya Kalau tadi yang dipergantian kan 1A, 1B 1A, 1B gitu ya Bener-bener selang-seling Kalau ini enggak Jadi ada blok-bloknya Oke Yang ketiga adalah Kopolimer bercabang Yaitu kopolimer yang tersusun atas monomer sejenis pada rantai utama Dan monomer yang lain sebagai cabangnya Kurang lebih seperti ini Nah misalkan ini yang kotak warna biru atau A Ini berada pada rantai utama Kemudian ini bercabang Ya Jadi monomer yang B ini Atau yang lingkaran warna merah ini Posisinya pada cabang Bukan pada rantai utama Ini namanya kopolimer bercabang Nyabangnya enggak cuma 1 Bisa 1, kadang-kadang 2 Kadang-kadang juga bisa 3 Jadi enggak beraturan gitu ya Tetapi yang pasti 1 monomer berada pada rantai utama Dan 1 jenis monomer lainnya Itu berada pada cabang Berikutnya Kopolimer tidak beraturan Kalau yang tidak beraturan ini Ya sudah Kopolimer yang tersusun atas monomer yang berbeda Dan susunannya tidak beraturan Ya Jadi Sembarangan seperti ini A, A, B Habis itu A, B, B Terus A Jadi enggak ada polanya Ya jadi enggak ada polanya Ini disebut kopolimer Tidak beraturan Berikutnya kita ke penggolongan polimer Berdasarkan bentuk rantainya Juga ada 3 Yang pertama adalah Polimer linier Yang kedua polimer bercabang Dan yang ketiga polimer berikatan silang Atau nama lainnya crosslink Nah kalau polimer linier ini Bentuknya yaitu 1 rantai tanpa percabangan Jadi lurus gitu Jadi cuma ada rantai utama Enggak ada cabang Sifatnya Titik leleh Gaya tarik Dan densitasnya tinggi Densitas itu Masa jenis ya Contohnya polietena dan PVC Jadi strukturnya seperti ini Kalau linier Jadi rantainya lurus Dimana 1 kotak ini Merupakan sebuah monomer Kemudian polimer bercabang Ini 1 rantai utama Dengan percabangan Kalau tadi linier Enggak ada percabangan Kalau polimer bercabang ini Ada rantai utama Terus ada cabangnya Sifatnya adalah Titik leleh Gaya tarik Dan densitas yang rendah Contohnya glikugin Jadi ini strukturnya Ada rantai utama Terus ada cabang Cabangnya pun Ada yang cuma 1 monomer Ada yang 2 monomer Ada monomer rantai utama Yang gak punya cabang juga Jadi ini adalah struktur Dari polimer bercabang Lalu yang ketiga Ini polimer yang berikatan silang Atau crosslink Jadi bentuknya ini Beberapa rantai utama Yang dihubungkan Dengan sambungan silang Sifatnya sangat keras Kaku dan rapuh Contohnya Baklip Dan resin urea formaldehida Strukturnya seperti ini Nah Jadi ini ada rantai utama Kemudian Di bawah juga ada rantai utama Antara rantai utama yang atas Dan yang bawah ini Dihubungkan oleh Sebuah sambungan Atau seperti jembatan Gitu ya Gak cuma 2 Bisa juga Ada 1, 2, ada 3 lagi Di bawahnya sini Ya Terus ini ada Penghubungnya di sini Sama di sini Juga bisa seperti itu Pokoknya ada beberapa Rantai utama Dan antara rantai utama 1, 2, 2, 3, 3, 4 Dan seterusnya itu Ada sambungannya Ada jembatannya yang menghubungkan Antara rantai utama 1 Dengan rantai utama lainnya Oke Berikutnya kita ke Penggolongan polimer Berdasarkan ketahanan Terhadap panas Dan kekenyalannya Ada 3 Yang pertama termoplastik Yang kedua termosetting Dan yang ketiga elastomer Perbedanya seperti ini Yang pertama dari bentuk rantainya Kalau termoplastik ini Bentuknya rantai lurus Atau berjabang Kalau termosetting ini Berikatan silang Atau crosslink Elastomer juga sama Berikatan silang Kemudian sifatnya Kalau termoplastik ini Melunak jika dipanaskan Dan mengeras jika didinginkan Dapat didaur ulang Dan mudah larut Dalam pelarut yang sesuai Kalau termosetting ini Tidak melunak jika dipanaskan Dan tidak dapat didaur ulang Serta sukar Atau tidak dapat larut Dalam pelarut apapun Kalau elastomer ini Seperti asal katanya ya Elastomer itu elastis Dapat diregangkan Dan kembali ke bentuk semula Saat gaya ditiadakan Jadi seperti karet Tadi contohnya kan karet alam Contohnya termoplastik itu Polietilena PVC Celluloid Polistirena Polipropilena Dan nilon Termosetting itu Contohnya Baklit Uretana Epoxy Poliester Melamin Dan formika Sedangkan elastomer Ini contohnya ya Karet Karet alam Poliisoprena Atau karet sintetis SBR Jadi Styren Butadien Rubber Itu adalah karet sintetis Yang terakhir Penggolongan polimer Berdasarkan kegunaannya Ada dua Yaitu sebagai serat Dan sebagai plastik Yang sebagai serat ini Polimer dimanfaatkan Sebagai serat Misalnya kain dan benang Contohnya Poliester Milon Dan dakron Barang-barang tekstil Itu merupakan Polimer yang digunakan Sebagai serat Kemudian Kalau sebagai plastik Ya sudah ya Polimer itu dimanfaatkan Sebagai plastik Bisa sebagai plastik bungkus Bisa sebagai Botol plastik Maupun untuk keperluan-keperluan lainnya Contohnya Baklit Polietilena PVC Polistirena Dan polipropilena Berikutnya Kita ke sifat-sifat polimer Jadi disini Sifat-sifat polimer Yang akan kita bahas Ada empat Yaitu Kekuatannya Kemudian Stabilitasnya Terhadap panas Kelenturan Atau elastisitasnya Dan ketahanannya Terhadap mikroorganisme Kita bahas Satu persatu Mulai dari Kekuatan polimer Kita bahas Faktor-faktor Yang mempengaruhi Dua sifat polimer Yang pertama Yaitu Kekuatan polimer Dan stabilitasnya Terhadap panas Jadi apa saja Faktor yang mempengaruhi Yang pertama Adalah Panjang rantai Atau jumlah monomer Semakin panjang rantai Atau semakin banyak Jumlah monomer Maka kekuatan polimer Akan semakin bertambah Dan dia juga Semakin stabil Terhadap panas Karena sukar meleleh Kemudian yang kedua Percabangan rantai Nah banyaknya percabangan ini Akan menyebabkan Kekuatan polimer Berkurang Dan makin mudah Meleleh Jadi kurang stabil Terhadap panas Yang ketiga Susunan rantai Polimer yang tersusun Secara teratur Atau kristal Itu lebih kuat Dibandingkan polimer Yang tersusun Secara acak Atau amorf Yang keempat Adanya gugus fungsi Pada monomer Nah adanya gugus fungsi Seperti gugus OH Atau NH2 Itu dapat meningkatkan Kekuatan Dan juga titik leleh Dari polimer Karena bisa membentuk Ikatan hidrogen Masih ingat ya Ikatan hidrogen Adalah ikatan Antara atom H Dengan FON Molekul lainnya Nah kalau misalkan Polimer itu Mengandung gugus OH Atau NH2 Maka bisa membentuk Ikatan hidrogen Dengan adanya ikatan hidrogen Itu meningkatkan Kekuatan dari polimer Dan juga meningkatkan Titik leleh dari polimer itu Semakin tahan Terhadap panas Yang kelima Yaitu Adanya ikatan silang Pada polimer Adanya ikatan silang ini Menyebabkan Kekuatan polimer ini Semakin bertambah Dan polimer Sukar meleleh Ya ikatan silang itu Masih ingat ya Ada beberapa rantai utama Kemudian Antara rantai utama satu Dengan yang lainnya Dihubungkan oleh Seperti sambungan Atau jembatan Itu adalah Ikatan silang Atau nama lainnya Crosslink Dan yang terakhir Penambahan zat aditif Jadi penambahan Zat-zat tertentu Diberikan Untuk meningkatkan Kekuatan polimer Dan ketahanannya Atau stabilitasnya Terhadap panas Sifat polimer berikutnya Adalah Kelenturan atau Elastisitas Polimer sintetis Itu lebih lentur Atau mudah dicetak Jika dibandingkan Dengan polimer alam Lalu Banyaknya percabangan Pada rantai polimer Itu membuat Kelenturan polimer Itu meningkat Berikutnya Ketahanan terhadap Mikroorganisme Polimer sintetis Itu lebih tahan Terhadap mikroorganisme Atau ulet Jika dibandingkan Dengan polimer alam Lalu Sifat-sifat lainnya Polimer itu Bersifat isolator Atau tidak Menghantarkan Panas dan listrik Dan juga Polimer itu Tahan kurusi Dan tahan kerusakan Terhadap lingkungan Yang ekstrim Oke sekian Untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya